salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat berjumpa lagi dengan channel saya channel berbagi informasi informasi yang sekiranya bermanfaat akan saya subuhkan di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya mendapat undangan dari kawan saya ini operator mesin Pak Ija katanya tolong datang pada hari Jumat ke sawah sebelah barat katanya Pak Ija mau membajak sawah kepingin di video buat koleksi dan katanya kepingin juga nih dipiralkan Wah hebat ya Pak Ija cita-citanya ingin dipiralkan melalui YouTube channel saya bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis kita lanjutkan kawan-kawan pada kesempatan kali ini saya tepat berada di sebelah barat kali atau lebah Cigintung dan di sawah inilah operator handalnya Pak Ija saya membajak sawah yang kebetulan dalam proses menggaru jadi katanya ini habis sembahyang Jumat sekitar jam 13 langsung ke lokasi dan kebetulan saya saat itu lagi ada kegiatan jadi proses menyingkalnya ini tidak saya saya video ya udah kelewat sekarang sudah langsung masuk ke proses menggaru Pak Ija menggunakan mesin traktor ini mesinnya adalah Yanmar dengan bodi sasisnya kuik G600 seperti inilah mesinnya ini mesin Yanmar yang sudah lama jadi katanya ini sudah ada kurang lebih lima tahunan katanya tetapi kalau kita melihat keadaan mesinnya mesin yang berusia kita sudah lima tahun ini masih kuat ya masih handal masih tangguh digunakan dalam membajak sawah untuk di daerah perdesaan istilah lockdown atau stay at home ini disebahagiaan dan desa tidak berlaku 100% artinya masyarakat di sini masih tetap beraktifitas seperti biasanya ketika saya tanya emang Pak Ija tidak takut nih dengan virus yang sedang melanda dunia kata Pak Ija ah tidak merasa takut sih biasa saja maklum orang di kampung kan orangnya itu itu juga tetapi menurut Pak Ija waspada kewaspadaan mah itu tetap terjaga jadi walaupun tidak lockdown 100% tidak tinggal di rumah 100% Pak Ija tetap menjaga kewaspadaan daripada virus yang kini sedang melanda dunia inilah mesin traktor G600 dengan mesin Yanmar nya adalah Yanmar TF65 nih kepunyaan operator handalnya Pak Ija membajak sawah dalam proses menggaru nih sawah di sebelah barat dari perbatasan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis mesin traktor Yanmar ini menurut Pak Ija sangat hemat bahan bakar untuk 5 liter saja nih mesin diesel Yanmar ini ini katanya bisa mencapai kurang lebih nih 400 batak jadi 400 batak menghabiskan BBM cukup dengan kurang lebih 5 liter 5 liter untuk ukuran solar harganya nih kan kurang lebih 35.000 per satu liter 7000 jadi ini jelas sangat-sangat menguntungkan bagi pengusaha traktor di samping masyarakat juga terbantu karena memang biaya membajak sawah menggunakan tenaga kerbau dan tenaga mesin ini jelas sangat hemat menggunakan tenaga mesin atau traktor Alhamdulillah kemajuan teknologi sampai ke perdesaan sehingga kebutuhan pertanian juga ini menjadi terbantu ini adalah sawah di blok galonggong berdampingan dengan kali lebak sigintung inilah operator handalnya Pak Ija dari Kabupaten dan kuningan semoga Pak Ija ya sehat panjang umurnya banyak rezekinya dan menjadi viral nih gara-gara oleh channel saya di uploadkan ke YouTube karena ini udah lama nih Pak Ija datang ke saya menelpon katanya mau dimasukkan ke YouTube siapa tahu siapa tahu jadi artis YouTube ya inilah Pak Ija operator handal mesin traktor Yanmar TF65 dan buat masyarakat yang sawahnya mulai digarap nih oleh Pak Ija ya siap-siap saja jangan sampai sawahnya kekurangan air kata Pak Ija kalau sawahnya kekurangan air ya sulit juga dalam membajaknya demikian informasi yang yang saya terima dari Pak Ija waktu sudah menunjukkan jam 15 sementara Pak Ija ini sedikit lagi katanya nih mau kelar mungkin akan pindah penyalahan ya barangkali karena ini sudah kelihatan rata nih permukaan tanahnya nih kelihatan nih dari jauh ya proses menggaru adalah meratakan permukaan tanah selesai proses menyingkal sementara ini lampunya dinyalakan kalau menurut Pak Ija lampu ini katanya berfungsi sebagai antipetir saya kurang begitu tahu apakah memang benar dengan traktornya tuh dinyalakan lampunya maka tidak akan ada sambaran petir atau ini berfungsi sebagai antipetir mudah-mudahan seperti itu ya karena biasanya nih para operator itu bergurunya berdasarkan pengalaman di samping bergurunya dari teori ya atau mungkin dari review ketika membeli mesin ini ada sebagian yang berpendapat katanya kalau lagi hujan lagi ada petir itu lampu mesti dinyalakan padahal fungsi utama lampu ini kan untuk membajak sawah ngalembur nah ini dalam bahasa Pak Ija katanya ngalembur ngalembur itu adalah bekerja tambahan waktu artinya di luar jam kerja ini namanya ngalembur ya seperti inilah keseruan menonton bajak sawah dengan operator handalnya Pak Ija semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh